Lauren, ternyata mereka berdua ini katanya sudah mendapatkan restu orang tua tapi sampai sekarang ini Michelle belum pernah ketemu sama keluarga Chris karena berada di Amerika ya saudara kita akan mendengar langsung kisah percintaan mereka dan bagaimana sih ketemunya mereka, bagaimana cinta itu tumbuh di antara mereka alah langsung saja beri ketempatan untuk anda setahun menjalin kasih dengan Chris Lauren artis cantik Michelle Joan mengaku masih juga belum bertemu dengan ibunda kekasihnya itu pasalnya ibunda Chris selama ini menetap di Amerika Serikat sehingga ia hanya bisa bertetap muka dan berhubungan lewat saluran media sosial saja kalau keluarga aku udah, kalau keluarganya dia sama keluarga dia yang ada di sini udah tapi kan maminya dia ada di Amerika jadi belum sempat ketemu sih tapi sering teleponan video call Skype gitu sih sering iya maksudnya asik orang tuanya, dia sama keluarga aku juga asik ya dijalani aja liat aja nanti arahnya sementara itu Chris terhitung lebih dekat dengan keluarga Michelle di Jakarta beberapa kali kesempatan, kekasihnya itu menyempatkan diri untuk bisa bertemu dengan orang tua Michelle sebagai kekasih Michelle sendiri tak mau berpikir berlebihan dengan target yang muluk ia ingin menjalannya saja dan melihat perkembangan mereka ke depan dijalani aja pelan-pelan, nanti liat aja arahnya kemana udah, kenal udah, ya baik-baik aja ya udah kenal sama orang tua tapi ya maksudnya, ya wajar lah kalau orang pacaran kenal sama orang tua kan harus pendekatannya kan gak cuma sama anak, ya harus sama keluarganya juga kan di luar urusan asmaranya dengan Chris, Michelle mengaku tengah bahagia lantaran belum lama ini baru saja menyelesaikan kuliah S1-nya ijazah yang kemudian ia raih ini, kemudian ia anggap sebagai bekal melanjutkan S2 sayangnya niat itu tak bisa ia wujudkan tahun ini, karena masih terikat banyak kontrak di dunia hiburan ini baru selesai sama kuliah sih maunya sih istirahat dulu maksudnya bukan istirahat, maksudnya dari pendidikan bukan istirahat maksudnya yang nganter gak mau lanjut, cuman maksudnya kayak sekarang mungkin mau fokus kekerjaan dulu, bisnis dulu sambil memantapkan diri untuk melanjutkan pendidikan karena pastinya sih pengen melanjutin S2 target lainnya ia juga tertarik untuk belajar mengembangkan usaha kecil-kecilan lewat berbagai bazar Michelle mengaku senang, kendati untungnya kembang kempis sang kekasih tetap mendukung usahanya itu supportnya sih dia cuman kayaknya nyemangatin-nyemangatin aja sih kalau misalkan dia sempat dateng ya dia pasti dateng cuman kebetulan dia disakit ini jadi kayak gak sempat nemenin hari ini jadi yaudah gak apa-apa tapi yang penting supportnya selalu ada manusia kan gak boleh cepat puas, harus terus berusaha untuk berkembang terutama berkembang ke arah yang positif jadi ya pastinya aku kalau bisa semakin berkembang lagi bisa mencoba hal-hal baru yang positif pastinya pengen entah itu berbisnis, entah itu mencoba mungkin bidang lain, kayak gitu target lainnya ia juga tertarik untuk belajar mengembangkan usaha kecil-kecilan lewat berbagai bazar Michelle mengaku senang, kendati untungnya kembang kempis sang kekasih tetap mendukung usahanya itu supportnya sih dia cuman kayaknya nyemangatin-nyemangatin aja sih kalau misalkan dia sempat dateng ya dia pasti dateng cuman kebetulan dia bisa sakit ini jadi kayak gak sempat nemenin hari ini jadi yaudah gak apa-apa tapi yang penting supportnya selalu ada manusia kan gak boleh cepat puas, harus terus berusaha untuk berkembang terutama berkembang ke arah yang positif jadi ya pastinya aku kalau bisa semakin berkembang lagi bisa mencoba hal-hal baru yang positif pastinya pengen entah itu berbisnis, entah itu mencoba mungkin bidang lain, kayak gitu cece yang punya pacar baru, cece apa sih ya apa sih tadi katanya pacar lagi sakit terus tapi juga pacar selama ini selalu mendukung untuk perkembangannya kita mendoakan saja ya, sukses di karir, sukses di pendidikan bukan semuanya yang terbaik, oke dan selanjutnya nih pemirsa akan ada cok isi tohang yang ingin mengajak kita latihan bela diri bela dirinya apa? bukan membela diri tapi ini adalah latihan fisik, bela diri saat lagi tetap di pagi namanya kapap kita juga pengen tau ya, hah kapap kapap ya nanti aja sekarang aja kapan gitu maksudnya hah ga jelas kapap kita akan melihat juga seperti apa bela dirinya silakan cok YC midhat Silakan tunjukkan kebolehipu Ditemui di kawasan alam sutra Tanggerang Selatan, Coki tampak bertanya-tanya dahulu pada instruktur seputar bela diri yang ingin ia perdalam sebagai bagian dari keterampilan menjaga diri tersebut. Bro, kita lihat lagi, ini sebenarnya emaknya? Semuanya, karena memang kita ngomong-ngomong mematikan, tapi lebih efektif dan efektif. Karena tadi pengisian lihat sendiri dan pelajaran agar kegerakan itu adalah mengelakkan lawan secara langsung dan menggunakan beberapa tanggungan juga. Tapi itu membuat perempuan sebenarnya untuk self-defense kan? Sangat, sangat disarankan. Ya kan kita ngomong zaman sekarang, banyak orang-banyak konsil knife, segala macam. Karena kita ingin kita belajar knife defense, kita juga harus belajar cara menaik. Menaik juga. Mungkin lebih keras, tapi ulangan yang bela diri ini kita bisa dipakai itu. Itu hal yang menyenangkan. Benar, sangat-sangat banget. Jadi pada saat kita drill, fun, semua, kita buat unsurnya nggak selalu serius. Kita buat drilling dalam situasi apa, seperti ini. Sudah berapa murid kita? Di sini sih yang udah datang udah sekitar 7 tahun. Usai mencari tahu, Coki mempersiapkan diri untuk mengulai seni bela diri yang cukup efektif dan efesien untuk menaklukkan lawan. Dengan teknik tangan kosong, ia pun memperagakan beberapa jurus yang cukup mampu untuk membungkam pihak lawan yang mengancam. Yang paling utama, yang paling-paling utama kuat seperti ini, no eye contact. Ketika ada eye contact, Mas Shoki bisa tahu saya itu berapa, Mas Shoki bisa tahu saya takut atau Mas Shoki bisa tahu saya berapa. Jadi tidak seperti ini. Abis seperti itu, Mas Shoki. Atau juga, kayak saya jadi ini, kita ingin. Sama juga, saya ingin. Jadi, eye contact, kita hanya tahu saya. Tahu saya. Yes. Tahu saya, paling dua adalah, tangan di atas. Jadi pada saat seperti ini, tangan di atas, kita tunggu kan ke lawan bahwa kita inferior. Itu paling penting. Itu paling penting. Kita tuh di bawah dia, sebenarnya. Perti. Perti. Pada saat seperti ini, kita baik. Abis dari sini, baru. Jangan membuat segala macam teknik, pendukur yang paling. Yang pengguna, yang pengguna, segala macam. Oke. Dari sini, untuk wanita saya encourage, tangan saya tepat ini, tepat ya. Ya. Ini, masuk ke duduk. Boow. Boow. That's it. Saya kasih riso, saya kasih riso. If, dengan jalan tata-tata, situasinya sangat hostal, sangat berbahaya dengan riso, ada orang yang banyak. Menurut kita lebih, lebih fatal lagi apa yang kita mau buat. Jadi kita, kita juga assess. Kita coba analisnya juga, sejauh mana kita mau buat. Jangan semuanya. Kita berpikir hukum, bukan segala macam apa yang kita. Jadi kita belajar di sini, kita juga berpikir hukum juga. Buat seperti ini, kita langsung ambil. Kita tahu jawabannya. Jadi, kita ceritakan sekarang, kalau memang bisa kita lembutkan sebagai menutupkan saya. Saya harus melakukan ini, saya sudah ngomong-ngomong meluangnya, saya masih ingin mengguna tanda tangan kita. Kita terpikir hukum. Ini tidak perlu kalau-bohum. Tandar T. Pertama, ketika saya, saya mencari tangan membunuh. Itu dari Coki Sitohang Terima kasih loh informasinya Karena aku tuh suka banget olahraga mencoba hal-hal yang baru Kapap ini aku juga belum pernah coba Nanti kalau aku udah coba baru keceritanya penuh saya Oke terima kasih Coki juga Dan pemirsa satu jam sudah nih saya menemani Anda Terima kasih sudah menyaksikan Insert Pagi Nah untuk pemirsa nih ada program baru di TransTV Ini adalah kisah dari orang-orang yang luar biasa Yang bisa memberikan kita inspirasi Namanya Incredible Stories Yang akan hari dari hari Senin sampai Rabu jam 9.30 pagi Jangan sampai dilewatkan Itu bener-bener luar biasa Kisah-kisah bener-bener bikin kita punya motivasi Dan juga bisa mendapatkan inspirasi Dan Insert Pagi akan selalu hadir untuk Anda Dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8 Waktu Indonesia bagian barang hanya di TransTV Milik kita bersama Selamat beraktifitas Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Jangan sampai jumpa di video selanjutnya